Selamat pagi Ibu dan Bapak, terima kasih telah kembali lagi membikuti webinar ROP Indonesia dengan topik kali ini adalah P60D Multi-Protos Rubicon. Perkenalkan, nama saya adalah Dari Haryono, saya sales engineer dari PT Engel Indonesia. Sebelum lanjut, ingin saya ingatkan Ibu Bapak bahwa Ibu Bapak bisa mengajukan pertanyaan kepada kami selama sesi ini melalui widget Quention and Answer. Semua pertanyaan Ibu Bapak akan kami rekam dan kami usahakan untuk langsung kami jawab pada sesi ini. Namun, bila sesi ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan Ibu Bapak, Pak Pertanyaan Ibu Bapak akan kami jawab melalui email. Nah, untuk selanjutnya, saya akan berkali ini, saya akan membantu, boleh rekan saya, Arianto. Sebelumnya, saya akan entah dari PT Engel Indonesia. Ini? Kita akan bahas salah satu produk dengan Angelo, yang produk ini yang akan membantu untuk konst Эдак sehari-hari. Sebelumnya saya ingin tanya ke Masa Reto, pernah enggak Masa Reto mengalami pada waktu di jalan dan mobil ternyata gendis Kemudian pada waktu Masa Reto mau coba lepas rudernya agak susah ya, karena mungkin buat body rudernya itu berkarat Oh pernah ya, pernah ya, terus pernah juga enggak di rumah kita ini, mungkin pada waktu kita mau buka pintu Mau dorong ke rumah, pintu-pintu lumari, ternyata agak susah atau menguatkan suara berkarat, suara yang tidak enak Ya, mungkin karena engselnya berkarat atau kurang berumah, mungkin pernah biasa Dan mungkin juga pernah nih kalau di rumah biar nyanyi, terutama bapak-bapak punya perkakas, punya kunci indis, punya obeng Punya penting rumput, nah setiap kali kita selesai pakaian, biarnya kita bersihkan Dan kita simpan di tempat yang kering, tapi walaupun sudah kita pelakangkan itu, tetap aja akan berkarat Walaupun sudah dipersihkan, disimpan di tempat yang kering, tetap aja berkarat Mungkin juga pernah mengalami beberapa latihan Nah, terakhir, ini pertama untuk ibu dan bapak yang sedang punya anak Nah, mungkin nggak sengaja anaknya mungkin mencoret-coret di whiteboard Ternyata pakai speedor permanen, atau mungkin mencoret-coret di papan, di meja belajarnya Pakai crayon, atau di-dampilin stiker Atau bisa juga stiker di mobil kita yang pada waktu kita mau melepas Atau mungkin ini mau kita bersihkan, susah Walaupun sudah dengan air, dengan cairan sabun tetap susah Mungkin pernah mengalami hal-hal lagi Nah, semua masalah-masalah yang sehari-hari bisa kita alami Yang kelihatannya masalah simbol tapi cukup mengaku Itu bisa kita selesaikan dengan produk dari Hengkel Yaitu adalah blockhead ML11 ML sih katanya maintain room Nah, untuk menjelaskan mengenai keunggulan bayi produk ini Akan dibantu oleh harian tersebut Saya akan menggunakan speedway mengenai blockhead ML11 ini Jadi produk ini selain bisa untuk mencegah tarah, dia bisa untuk membersihkan tarah juga Oh, bisa untuk membersihkan tarah Membersihkan dan mencegah tarah juga Wah! Ya, jadi isi cairan di sini, air of salt Dia tidak mungkah menguap Jadi bisa untuk mencegah tarah untuk luar Oh, jadi karena dia sempatnya waktu sudah kita semprotkan Mungkin ke sini lah ya Semprotkan ke sini, ke Inggris Terus kalau tidak, gampang menguap ya Oh, jadi bisa mencegah tarahnya itu waktu yang lebih lama Mencegah tarah, waktu disimpan, dia yang karah Oh, jadi tidak dibersihkan seperti biasa saja Berarti kalau untuk menghilangkan karah, tinggal disemprot Kemudian disemprot saja Disemprot saja, kemudian kita lap Kering aja juga, tinggal kita masukkan ke dalamannya ya Oh, iya Nah, kedua produk blockhead ini ML11 ini Jadi, cairan dan gas ini sangat tepat Jadi, ada produk komputer lain gitu ya Jadi, kurang tepat ya? Oh, jadi yang dimaksud sama Mas Haryanto Komposisi antara cairan dan gas yang di dalam Itu gas ya? Berarti pada waktu cairannya habis Pada waktu itu juga gasnya habis Oh, berarti tidak ada yang terpungi ya? Tidak ada yang persis Karena mungkin ibu bapak pernah mengalami Punya produk aerosol gini Pada waktu sudah tidak bisa dikeluarkan Ternyata kalau kita cocok-cocok di dalamnya itu masih ada suara cairannya Cairannya masih ada, tapi mungkin gasnya sudah habis Jadi, sama aja kan pemborosan lah ya Pemborosan Nah, nanti kan disebutkan juga bisa untuk melumasin Engsel Engsel, ya betul Oh, tinggal disemprot gitu aja Langsung Langsung-langsung Wah, berarti bisa juga untuk sepeda nih Mas Haryanto Karena saat di rumah, senang main sepeda nih Di rangkaian sepeda bisa Rangkaian sepeda, rangkaian sepeda Bisa juga Wah, banyak dia Banyak kegunaan ya Untuk perdagangan ke sekelasnya Terus, untuk kemasannya ini Sangat berbeda dengan kompetit Ya, karena saya lihat unik kemasannya Kalau ini, ini nosolnya juga kelihatannya Oh, bukan karet ya Jadi aluminium 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 Mudah dibengkokkan Jadi, untuk yang mengaplikasi susah di jago ini bisa Contohnya gimana? Oh, mungkin seperti ini ya Ini kan ibu bapak bisa lihat Ada baut ini Dan baut di dalam Kita ada Bukal yang Susah ke dalam ini Kalau pakai Karet biasa Aftik biasa ini susah Iya Jadi Seperti ini Seperti ini Ini Tampak Wah, berarti nosolnya bisa dibengkok Bisa dibengkok-bengkokkan Sesuai Dan untuk aplikasi di daerah yang susah Yang bisa dijarak Ini kan kalau Pakai nosol Berarti kalau untuk aplikasi Di tempat yang fokus gitu lah ya Kalau tempatnya yang melebar Luas Berarti Apa nosol bisa juga Bisa juga Jadi tinggal turunin saja Oh, tinggal turunin Semprot Semprot ya Kalau pakai nosol Berarti Lebih terpusat Terpusat Sepot Terus ini Ini saya lihat Bisa muter ya Ini ya Kepalanya bisa muter Kepala ini bisa muter 360 derajat Jadi Sangat mudah Membantu aplikasi Ya kan Ini kalau produk lain Mungkin Botolnya yang muter Ini aja Yang muter gitu kan Jadi Lalu sekali Kalau kita Terus Dia enggak Takkan keluar Oh iya Saya lihat ini Makanya Tadi saya ingin bertanya Kenapa Bisa lihat Otomnya ini Agak masuk ke dalam Ternyata bener Saya kekiran Karena yang lainnya nicht Desain Betul yang lain Misalnya Tidak seperti ini Ternyata adalah Gunanya Kalau tidak sengaja Ketekan ke bawah ini Daerah tidak akan keluar Karena tombolnya masuk ke dalam Yang terakhir Produk ini Produk ini bisa juga untuk Memberikan sisa lamp Biasa sih untuk Sisa lamp berharga atau sticker Oh iya, soalnya saya Kalau ini, Pak Rianto Saya suka nempel-nempelin sticker Di kaca belakang mobil saya Tapi kan namanya saya kurangnya Bosenan, kalau saat-saat bosen Pada waktu saya mau lepas sticker lama Pada sticker lama, susah dilepas Ini ada sisa lamp Iya, ada sisa lamp Pake cairan ini Bisa dipasarkan Ini mumpung Ini Ini ada sticker Nempel Bisa pindah Dan pakein nozzle-nya Atau Tidak bisa Itu tinggal Iya Tanpah Bukas juga ya kan Ini, Pak Rianto Sekarang ini Ada krayon ini Ayo saya langkah Bisa bersih gak? Bisa terus tidak melunturkan catnya ya tapi termasuk di mobil jika tidak pengaruh di cat mobilnya tidak luntur ya saya masih belum yakin gimana kalau ini whiteboard ini tidak sengaja kalau kita corek pakai spijol permanen tulisan yang sembarangan apakah bisa? kita bisa dulu luar biasa ibu bapak bersih seperti semula ini mujarak ini produk ini benar-benar multi guna ini guna terus gampang seperti itu untuk aplikasinya jadi setiap rumah harus punya gitu ya karena baru saya sadar ibu bapak bahwa ternyata produk ini tidak hanya untuk di otomotif tidak hanya untuk di mesin-mesin bisa juga untuk hal-hal yang sederhana seperti yang sering kita alami bersihkan si salin bersihkan ini moda-noda mungkin bisa juga untuk bersihkan moda di baju ya moda baju atau apa itu? klip tik ya klip tik ya bisa bisa juga untuk bersihkan moda listrik di baju tinggal di sempol jangan lupa bajunya dicuci lagi setelah itu karena kan pasti berbau luar biasa nah pertanyaannya adalah kalau mau beli produk ini dimana? untuk produk ini bisa didapatkan di moda listrik atau toko spektak otomotif terdekat? oh banyak toko spektak otomotif yang lalu terdekat ini ternyata barangnya bisa dibeli ibu bapak kalau budo bisa dibeli di toko-toko spektak bisa juga di modern detail di modern detail juga setelah mulai ada produk ini dengan harga kompetitif kompetitif dibanding produk lain ya kompetitif dalam keunggulan produk seperti ini saya saran berkali berarti ini luar biasa saya ketemu Pak Arianto hari ini karena banyak ilmu yang saya dapat jadi ternyata banyak hal yang dari produk ini loket ML11 saya ulangi lagi ML adalah fungsi multifungsi benar-benar multifungsi tidak hanya untuk untuk melindungi karat mencegah karat membersihkan karat sisa tegak yang tadi itu bapak ya untuk membersihkan sisa tegak sisa tegak sisa tegak sisa muda rim kemudian apa masalah yang benar-benar ini kosongnya bisa dibentuk tersebut terima kasih 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 terima kasih